Tidak tidak ada seperti tidak ada perubahan ya Terkejut dari penggunaan Terjadi ledakan ledakan seksil ya Ternyata efek berikutnya itu guys Oke guys yang belum subscribe Like and then share Jangan lupa subscribe channel ini Biar lebih semangat Pertanyaannya adalah Apakah perlu kita menambahkan Sejenis zat adiktif Kedalam Biosolar Dalam penggunaan operasional Mobil diesel Di kaptipa diesel 2000 cc Nah dari pengalaman Pribadi saya Dalam menggunakan Kaptipa diesel tahun 2010 Menggunakan Biosolar Memang saya sedikit terpengaruh ya Sedikit terpengaruh Ketika saya menonton Video youtube Kemudian membaca artikel-artikel Di beberapa referensi Lalu kemudian guys Saya mencoba Mencari produk itu Produk yang namanya Untuk meningkatkan Cetan Cetan Boster Di kandungan Biosolar Dan kemudian Saya dapat Memutuskan Atau Memberanikan diri Menggunakan Zat adiktif tersebut Kedalam Setiap pengisian Biosolar Kedalam Tengki kendaraan Memang di dalam Petunjuknya itu Ada Rasio Atau Perbandingan Penggunaan Penambahan Zat adiktif itu Setan Boster itu Ataupun Power diesel Terseperti itu Untuk Berapa Milli Digunakan Dalam Campuran Kedalam Berapa Galon Atau Berapa Liter Biosolar Dan Konon Katanya Angkan Meningkatkan Kinerja Atau Performance Dari Mesin Diesel Kaptipa Diesel 2000 CC Dan Kemudian Saya menggunakan Sejenis Zat adiktif Itu Untuk Beberapa Perasaan Atau Beberapa Kali Penggunaan Dan Ternyata Ada Efek Dan Pengaruhnya Pengaruhnya Itu Tidak Tidak Ada Seperti Tidak Ada Perubahan Ya Perubahan Di Apa Performance Pendaraan Mesin Diesel Kaptipa Yang Saya Gunakan Ini Pengalaman Pribadi Guys Jadi Sebagai Pertimbangan Ataupun Sebagai Referensi Ini Ada Pengalaman Pribadi Jadi Performance Daripada Kinerja Mesin Diesel Kaptipa Saya Gunakan Ini Tidak Banyak Pengaruh Dari Penambahan Jet Boster Tersebut Tersebut Dan Tidak Ada Perubahan Dari Tingkat Responsif Daripada Driving Menggunakan Kaptipa Diesel Ketika kita Menambahkan Jet Addictive Tersebut Kedalam Biosolar Itu Pengalaman Saya Jadi Tidak Ada Banyak Pengaruh Malahan Ada Beberapa Ada Beberapa Pengaruh Negatif Dan Itu Cukup Cukup Membuat Saya Terkejut Dari Penggunaan Jet Biosolar Tersebut Dan Akhirnya Saya Kendaraan Saya Ada Kendala Di Sistem Pembakaran Di Dalam Mesin Kaptipa Diesel Tahun 2010 Sebelum Penggunaan Penambahan Jet Addictive Tersebut Mobil Kaptipa Diesel Saya Ini Fine Fine Saja Tidak Banyak Permasalahan Permasalahan Dan Ketika Saya Menggunakan Jet An Boster Tersebut Timbullah Permasalahan Di Kaptipa Diesel Tahun 2010 Yang Saya Gunakan Operasional Sehari Hari Dan Kadang Kadang Saya Menggunakan Mobil Kaptipa Ini Ke Luar Kota Nah Ini Mobil Amerika Guys Mobil Amerika Saya Prolet Kaptipa Diesel Ini Dia Ini Memiliki Semacam Kecerdasan Ya Kecerdasan Di Mesin Semacam Apa Elektronik Memberikan Informasi Informasi Kepada Apa Ya Ecu Apa Namanya Saya Karena Saya Bukan Orang Mekanik Bengkel Jadi Istilahnya Itu Ada Di Kaptipa Diesel Itu Fitur Yang Bisa Membaca Kondisi Kendaraan Tuju Tuju Nya Adalah Ketika Terjadi Hal-hal Yang Perubahan Di Dalam Captipa Diesel Tersebut Dan Ini Kecerdasannya Yang Terbukti Ketika Saya Menggunakan Cetan Boster Tersebut Pertama Saya Menemukan Permasalahan Di Sistem Injektor Captipa Diesel saya guys, jadi sistem pembakarannya bermasalah injektor saya ketika saya bawa di waktu itu saya pergi berkendara lah ya terjadi ledakan ledakan kecil ya, seperti kalau di motor itu ketika busi itu kotor terjadi semacam ledakan di dalam kabin mesin jadi seperti nah jadi itu jadi injektor saya bermasalah akibat dari penggunaan zat adiktif tersebut yang dibaca oleh sistem elektronik di dalam kapipa diesel nah itu guys jadi injektornya bermasalah yang kedua, ketika injektor ini bermasalah atau tidak berperilaku normal dalam melakukan pembakaran untuk memberikan energi kepada kapipa diesel ternyata efek yang berikutnya itu guys pengaruh ke dalam komponen-komponen di dalam metik karena di dalam metik itu ada silenoid-silenoid yang akan mengatur perpindahan gigi atau perpindahan per sniling secara otomatis dan itu dibaca oleh kapipa diesel itu yang produk dari Amerika yang sangat cerdas menurut saya sangat cerdas dalam hal memintage kendaraannya sendiri dalam hal mengoperasionalkan yang dioperasionalkan jadi guys silenoid-silenoid itu berpengaruh dan mengakibatkan kinerja performa mesin itu bermasalah nah tahunya dari mana guys tahunya dari mana bermasalah itu check engine di kapipa diesel saya itu nyala kapipa diesel saya nyala kemudian tiba-tiba bunyi agak kasar di bagian metik seperti itu dan kemudian kecerdasannya lagi bahwa di kapipa diesel langsung membawa gigi percepatan itu di gigi 3 nah di gigi 3 mengakibatkan kita melakukan akselerasi di dalam kota atau menggunakan kendaraan ini dia tetap di gigi 3 tidak melakukan perpindahan gigi secara otomatis gerakan tangan di depan rojus panor terima kasih silahkan masuk nah jadi guys silenoid metik itu bermasalah kinerja metiknya juga memberikan pengaruh yang sangat-sangat tidak saya harapkan itu yang terjadi yang saya alami secara penggunaan pribadi guys oke guys kita ini saya lagi ada pertemuan di hotel harper palembang guys ini hotel harper nanti pas ketika driving akan kita lanjutkan lagi guys oke guys ini baru pulang dari kegiatan di hotel harper jadi kita lanjuti yang tadi terkait pembahasan kaptipa diesel tahun 2010 2000 CC jadi bagi pengguna kaptipa diesel ketika cek engine nya itu hidup otomatis kaptipa diesel tersebut secara elektronik memindahkan gigi persneling atau percepatan di persneling 3 kalau kejadian seperti itu dengan pada posisi persneling tetap di posisi idle di 3 ketika menaikkan tanjakan kapipa diesel kapipa diesel ini tahun 2010 2000 sisi itu berat sekali menanjaknya guys jadi kita harus melakukan injak pedal gas itu secara penuh untuk bisa melalui tanjakan tersebut kalau sudah terjadi seperti itu atau mengalami kejadian seperti itu segeralah menepikan kendaraan kapipa diesel dan kemudian matikan kontak kemudian bisa dicabut boleh tidak dicabut boleh kemudian dihidupkan lagi nah disitu elektronik langsung mengintruksikan drive-nya itu tetap melangkah dari start-nya itu di persneling 1 kemudian 2 nah kemudian kendarailah kendaraan ini kapipa ini ketika kejadian seperti itu dengan posisi kita bisa mengendarai sampai ke rumah atau sampai ke bengkel tujuan kita gak masalah guys asal gas itu diatur jangan sampai lebih dari maksimum 30 kilometer per jam jadi masih bisa kita gunakan untuk mencapai bengkel nah itu gas yang pengalaman saya ketika menambah produk cetan number atau cetan boster atau diesel power yang saya gunakan mengakibatkan ada efek negatif bagi kendaraan saya kapipa diesel tahun 2010 dan kemudian di hari-hari berikutnya saya membawa mobil saya kapipa diesel tahun 2010 ini ke bank resmi Chevrolet di Palembang memang Chevrolet ternyata sudah tutup penjualannya di Indonesia namun untuk servis perawatan masih bisa kita menuju bengkel yang mungkin dia seprolet itu bekerja sama dengan produk dari Mazda jadi saya diarahkan oleh mekanik yang saya telpon yang di Jakarta kemudian mereka menyarankan untuk bahwa bengkel seprolet di Palembang itu bergabung dengan bengkelnya Mazda jadi disitu di bengkel tersebut saya melakukan pendaftaran kemudian melakukan proses-proses pengecekan-pengecekan terutama awalnya itu melakukan pengecekan melalui scanning yang di oleh mekanik bengkel seprolet di Palembang yang dilaksanakan di bengkelnya Mazda selanjutnya setelah di scanning oleh mekanik bengkel didapatkan angka-angka kode guys angka-angka kode berkait dengan scanning di di kapipa diesel tahun 2010 2000 sisi saya ini dan Alhamdulillah dengan beberapa proses kemudian perawatan ulang kembali atau di restart seperti itu kemudian mengganti beberapa komponen yang ada di komponen-komponen di kapipa diesel 2010 nanti saya jelaskan lagi mungkin di video khusus terkait dengan perbaikan kapipa diesel saya ini ada dua bengkel saya pakai yang memang ahli di bidang mobil-mobil Amerika kebetulan teman saya itu adalah termasuk ahli di bukan bengkel resmi sih bukan punya sepulnya tapi dia menangani mobil-mobil Eropa mobil-mobil Amerika yang non-Jepang seperti itu dan Alhamdulillah sampai saat ini saya sangat senang karena kapipa diesel saya kembali normal bisa beroperasional seperti semula dan untuk itu saya tetap menggunakan biosolar biosolar yang sangat efisien dan sampai saat ini masih Alhamdulillah masih enak digunakan walaupun dari pengalaman itu memberikan pelajaran penting bagi saya terkait dengan maintenance kendaraan sampai saat ini saya tetap menggunakan biosolar tanpa menggunakan penambahan zat adiktif untuk meningkatkan centang number tersebut jadi saya kembali ke menggunakan biosolar tapi tidak menggunakan adiktif tambahan ya insyaallah guys baik yang mau rencana mau beli kaptipa diesel 2010 atau generasi pertama kaptipa diesel 2000 cc yang generasi pertama tahun 2007 sampai dengan 2010 mudah-mudahan dari pengalaman pribadi ini guys bisa menjadi masukan atau referensi bagi teman-teman baik pengguna kaptipa diesel 2010 atau generasi pertama atau yang mau merencanakan membeli kaptipa diesel tapi guys secara komprehensif atau secara keseluruhan saya sangat-sangat enjoy sangat menikmati menggunakan kaptipa diesel ini dengan tingkat kenyamanannya dengan tingkat apa namanya dalam kabinnya seperti itu handlingnya seperti itu dan alhamdulillah sampai saat ini saya tetap gunakan kaptipa diesel 2010 mudah-mudahan ini berupa bagi kita semua jaga kesehatan tetap semangat kemudian tetap jaga protokol kesehatan oke guys yang belum subscribe like and share channel ini biar you smart subscribe subscribe Terima kasih.